Jangan-jangan ekspektasi kita dan juga ekspektasi teman-teman kita tuh Memang gak align gitu Jadinya mau kayak apapun kan Kalau dari ekspektasinya aja gak align Mungkin gak akan ketemu Jadi kalau udah di posisi seperti itu Mending tanya sih Dan juga komunikasikan Sebenarnya ekspektasinya kita dan ekspektasi teman-teman itu apa Nah biasanya dari sana Terus jadi ketemu nih gapnya Nah terus kalau udah ketemu gapnya sih Ya pilihnya antara kita Mungkin bisa catch up untuk tutup gap itu Atau mungkin ya Ya mungkin find another position sih yang mungkin Lebih match gitu dengan kita Maksudnya even Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast yang menampilkan developer Programmer Atau engineer Indonesia inspiratif Yang tersebar di seluruh dunia Bersama saya Riza Kita akan menggali bagaimana mereka berjuang Suka dukanya dalam perjalanan karir Hingga kesalahan konyol saat ngoding Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation Sebuah startup non-profit Yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia Dan sekarang kita sudah bersama co-founder dan CTO dari Kiskas Salah satu startup juga yang sudah cukup lama sebenarnya Mas Evan Purnama Halo Mas Evan gimana kabarnya Ya halo Mas Riza Baik Alhamdulillah Sudah lama gak ketemu kita Iya sudah lama gak ketemu ya Iya karena pandemi juga Lagi dimana sekarang? Sekarang di Semarang mas Oh di Semarang Iya Oke kalau gitu kita ngobrol-ngobrol nyantai ya Santai oke siap Nah saya pengen tahu nih Awal Mas Evan ini tertarik belajar pemograman Kapan dan bagaimana ceritanya? Oke mungkin saya agak Agak gak terlalu ini ya Gak terlalu sama dengan teman-teman programmer pada umumnya Yang dari kecil suka programming gitu ya Saya justru dari dulu tuh gak terlalu suka sih sama komputer Maksudnya bisa dibilang Orang yang gak terlalu suka lah sama operak-opak komputer Terus dengan programming terutama gitu Bahkan waktu daftar kuliah pun Walaupun engineering Tapi saya gak memilih sama sekali yang berhubungan sama Computer Science atau Computer Engineering Pas masuk itu malah Pas masuk kuliah itu malah banyak Dengar cerita tentang entrepreneurship Tentang apa namanya company Kayak Facebook, Google, segala macem Malah jadi terekspos Kalau ternyata keren juga Karena apa namanya industri Industri komputer gitu Terus mulai belajar terkait website Bikin website jualan kayak gitu-gitu Terus kemudian oh ternyata Keren juga ya Bisa bikin web Dari cuman ketik-ketik gitu Terus kemudian bisa diakses banyak orang Nah saat itulah Terus mulai suka sama Programming Jadi walaupun Waktu dikuliah kan Dulu kuliahnya Teknik elektro Itu ada diajari sedikit-sedikit Programming Cuman gak suka Tapi begitu Ada web development Kita ngetik terus keluar Gambarnya Terus bisa diakses banyak orang Nah itu jadi suka sih Karena itu sih Terus jadi kayak Oh ini kayaknya Kalau kita Mengetik sesuatu Kemudian ada Ada some kind of like Flow Atau mungkin kayak Bisa nyimpen data somewhere Ya gitu-gitu Terus langsung bisa dinikmati Orang lain Kok kelihatannya Seru gitu ya Gitu sih Jadi mulai saat itu Mulai saat kuliah Di tengah-tengah gitu Baru Suka Kliknya berarti Ketemu enak Sukanya itu pada saat Pemograman web ya Iya Karena langsung ya Langsung Kita gak kasih Cuman tinggal kasih link Terus langsung Ini Langsung kelihatan gitu Ya Apa Web juga salah satu ini ya Platform yang cukup universal Dan Cenderung Lebih mudah Dipelajari Karena toolsnya Lebih sederhana gitu Gitu kali ya Iya betul Betul-betul Oke wah menarik juga ya Awal mulanya Terus Itu semester berapa ya Waktu kuliah Semester 4 Kalau gak salah ya Semester 4 ya Berarti pertengahan gitu ya Iya tahun kedua kuliah Waktu itu Spiritnya sebenarnya Pengen Bikin Kan Ya entrepreneur tadi Terus Bisa jualan produk Di internet gitu Tapi terus kemudian Belajar web Malah jadi Agak lupa tuh Yang sisi jualan Jualannya tuh Malah lebih Lebih ke web development Malahan jadinya Jadi kayak Oh ini Asik juga nih Ngoprek HTML PHP Terus kemudian Ya macam-macam Selanjutnya Oh berarti Dari kecil Sampai Kuliah pun Itu belum tertarik Ada ketertarikan sama sekali Sama komputer Pas ketemu web Baru tertarik kesana gitu ya Betul-betul Iya kayak Mungkin karena Sama sekali gak pernah Terekspos gitu ya Terkait Potensinya gitu Oke Nah Setelah itu Langsung intensif Belajar Pemograman Sampai Lulus kuliah Boleh mungkin Boleh lanjut diceritakan Bagaimana pengalaman Pekerjaan setelah kuliah Iya Jadi Waktu itu Terus kemudian Mulai Mungkin Saya tipenya Yang kalau Misalnya suka gitu Juga terus jadi Jadi sangat intens ya Untuk belajarnya Jadi Kalau misalnya sendiri kan Dulu juga sempat kesusahan Kalau misalnya cuman belajar Dari internet Kayak lama gitu Yang rasanya kayak waktu Paham CSS aja Saya lama banget Karena belajar sendiri Terus baru sadar CSS itu apa Ketika Mulai ngobrol sama temen sih Kayak yang Yang ternyata yang suka Sama web development Dan juga yang suka Sama programming In general Ternyata banyak sih Di circle saya gitu Ya orang-orang jurusan Computer science Kayak gitu-gitu juga Relatif banyak yang Suka ya Obviously ya Cuman waktu itu Terus banyak ngobrol juga Akhirnya Mulai cari Hal-hal yang bisa Dipakai Untuk belajar Misalnya Saya join suatu Organisasi Di kampus Masuk di Departemen Media dan IT Kemudian Ikut di Pengembangan Webnya Misalnya Atau cari-cari Part-time Kerjaan Yang berhubungan Sama web development Misalnya kayak gitu Sampai akhirnya Lulus kuliah sih Sampai akhirnya Lulus kuliah Selalu Banyak kegiatan Yang berhubungan Sama web development Ataupun programming In general Jadinya Dan juga Selama kuliah sih Saya rasa Banyak interaksi Sama teman-teman Yang Passionate Dan Ya Maksudnya sampai Sampai sekarang Jika lo dilihat Memang Mereka Sangat passionate Dan Dan kelihatannya Memang Sampai sekarang pun Juga pada Sukses-sukses ya Di bidang Industri IT gitu ya Jadinya kayaknya Cukup beruntung Di Circle yang Circle yang Tepat sih Juga waktu itu Oke Nah ini kan Mas Evan ini kan Kuliahnya di Singapura ya NTU ya Iya di NTU Betul Nah Boleh tau gak sih Gimana Apa ya Ekosistem Startup Ataupun Pomograman Di sana Belajarnya di sana Mungkin Apa Kayak Networking Meetup Dan lain-lainnya Mungkin bisa Dikeritakan Ya Dulu Waktu Kuliah di Singapura Pas Akhir-akhir Mulai Mulai tahun ketiga Atau tahun keempat Sebelum lulus itu Jadi mulai Terekspos sama Kayak Tech Talk gitu Kalau disini ya Kayak Tech Talk tuh Cukup sering Misalnya juga ada Hacker Space juga Terus sering ikut Kegiatan-kegiatan Apa namanya Talk Talk seperti itu Terus kayak Di kantornya Google Singapura Atau di kantornya Amazon di Singapura Misalnya Atau di Any place gitu Didatengin gitu Waktu itu Kalau saya bandingkan Dengan di Indonesia Pada saat itu sih Jauh lebih Rame ya Di Singapura Tech ekosistemnya ya Di Indonesia Ataupun di Jakarta Waktu itu Pernah beberapa kali main Agak lebih jarang Kalau di Kalau di Indonesia Atau di Jakarta Pada saat itu Itu lebih ke Kayak startup Startup Ngobrolin tentang Sisi bisnisnya Sedangkan kalau di Singapura pada saat itu Kayak Ngobrek-ngobrek Kayak Misalnya The Tuls apa Terus kayak Ya kayak Tech Talk sekarang lah Gitu Kan Apa namanya Sekarang juga Banyak Nah kalau Sekarang-sekarang ini Dibandingkan Kayaknya Justru Di Indonesia Atau di Jakarta Ataupun di kota-kota lain Itu lebih rame kayaknya Indonesia Jadi kayak cepat banget gitu Indinya Progresnya Tapi Pada saat itu sih Saya mungkin Agak Beruntungnya di Singapura Juga pada saat itu Lebih rame ya Jadi kayak Lebih Lebih terekspos Banyak pada saat Saya kuliah di sana Gitu Jadi pas kuliah itu Ikutan meetup-meetup Di luar sana Itu ya Ikut ya Ikut Ikut Dan juga cari Ini sih Cari opportunity Misalnya Part-time gitu Misalnya Oke Oh iya Dan Apa kegiatan di kampus Juga Ada gak sih Yang berhubungan dengan Ya ini Meetup Pemograman Di kampus Kalau yang diselenggarakan Langsung dari kampus Gak terlalu banyak Ada sih Beberapa Beberapa event Tapi itu Ujung-ujungnya Lebih kayak Ke hiring Ataupun Ke apa namanya Workshop gitu Kalau yang dari kampus ya Oh nyari talent ya Nyeri talent gitu Jadinya Ya mungkin Bagusnya Terekspos juga Di opportunity ya Ternyata kalau jago Nanti bisa Kerja di sana gitu Misalnya Gitu Nah mungkin Apa boleh lanjut Diceritakan Setelah lulus Akhirnya bisa sampai Menjadi co-founder Dan CTO-nya Kiskas gimana Itu co-foundersnya Kiskas itu Salah satunya Mas Delta Dan juga Mas Muhammad Itu dulu Nge-hire saya Waktu Saya masih kuliah Jadi saya Termasuk Dari beberapa Startup yang saya Bantuin Sebagai part-time Programmer Nah terus Singkat cerita Saya lulus kuliah Terus kemudian Beberapa kali Pilih tempat kerja Sempat kerja di tempat lain Juga dulu Sekitar berapa bulan Tapi terus kayak Ngerasa kayaknya Lebih cocok Kalau di startup Waktu itu Kerja di semacam IT agency gitu Terus kemudian Kayaknya Pengen yang Pengen yang startup Yang benar-benar Masih kecil banget gitu Jadi biar Ngerasain entrepreneurship Nggak bayangin Kalau terus Jadi co-founder Cuman Waktu itu Emang bantuin Secara Profesional Terus kemudian Full-time Tapi terus kemudian Pivot sih Jadi Terus Kita bikin Casecast Terus Masuk Jadi Co-founder Jadi dari 2013 Onward Terus Udah Mulai masuk Di Casecast Sebagai co-founder Padahal dari 2011 atau 2012 Sebenarnya udah Bantuin Di startup Sebelumnya Berarti Awalnya itu Sebenarnya Part-time dulu Kemudian Full-time Baru diangkat Jadi co-founder Iya Karena pivot Kayak bikin Company baru Yuk Oke Pivot dari Perusahaan apa Menjadi perusahaan apa Sekarang Dulu namanya 1618 Itu dulu Di bergabung Di bidang Education Jadi kayak Kita bikin tools Buat Tutor online Tutor online Kemudian Biar Biar mereka Lebih gampang Ketika ngajar Ke Student-studentnya Gitu Cuman Gak 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 Dapat Reactions Dapat Some kind of Mungkin kayak Pre-seed Gitu Cuman Ya gak 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 Terus Kita Start another Company Yang mungkin Fokus Yang fokusing Di Di more General Segmen Jadi bukan Di education Tapi di Ya B2B Gitu Bikin Entitas baru Terus Yaudah masuk Sebagai Co-founder Disitu Oke Jadi begitu Dibikin Entitas baru Baru Di Invite Menjadi Co-founder Gitu Ya Oke Dan ini adalah Perusahaan Pertama Dan sampai sekarang Masih disini ya Ya Betul Luar biasa Sudah berapa lama? 2013 Dari 2012 ya? Oh ya Kalau dihitung dari Itu sih Dari 2012 2012 2013 8 tahun ya? Ya Oke Nah Kalau Momen Atau kontribusi Yang membanggakan Selama jadi Developer Ada gak sih? Ya Dulu waktu Kuliah Yang Ada berapa Berapa fase Yang waktu kuliah sih Saya ngerasa Bangga tuh Waktu Dulu kan ikut Di Organisasi gitu Organisasi mahasiswa Indonesia di Singapura Di NTU Pada waktu itu Terus bikin Pertama kali Namanya Kayak e-commerce gitu Pintu shop Buat Buat Teman-teman Pada Pada Beli sesuatu Terus kemudian bisa dikirim ke orang Sebagai exam Visas Kayak gitu-gitu Karena belum pernah ada sebelumnya Kayak e-commerce site Yang buat Itu kita Bikin Saya berdua gitu Sama teman Namanya Aruna Harsah Sekarang Situ-nya deko rumah Terus itu kita bikin Pintu shop itu Niat banget Maksudnya Sampai lembur-lembur Jam 3 pagi Jam 4 pagi Kayak gitu Besoknya kemudian dipakai Terus banyak Dibicarakan orang sih Kayak Oh keren nih Websitenya Kayak Belum pernah ada kan Soalnya Terus jadi Jadi ngerasa seneng sih Maksudnya ngerasa Oh ternyata Yang Diketik-ketik di komputer tuh Bisa dipakai orang Dan dibicarakan gitu Nah itu pertama kali Ini sih Ngerasa Ngerasa istilahnya Kayak bangga Yang kita bikin tuh Memang beneran bisa dipakai Dan Dan Dibicarakan gitu Itu One of the moment Yang terus kayaknya Seneng nih jadi Jadi Programmer gitu Jadi apa ya Dampaknya langsung berasa gitu ya Iya Nah kalau sebaliknya Yang memalukan Ada gak sih selama Berkarir di dunia development Yang memalukan Biasanya kalau yang pertama kali Pertama kali gitu ya Malu misalnya Ketika Udah Misalnya udah jalan company-nya Terus kemudian ngerasain pertama kali Sistemnya crash Atau down In the production Gitu Itu kan Rasanya malu ya Karena Ya maksudnya kan Belum pernah di kondisi seperti itu Terus harus ngapain Bingung malu Terus Mesti gimana Ya gitu-gitu Cuman ya makin lama Terus malah Malah belajar Itu gimana caranya Terus Selain itu kayak Misalnya kita Masuk ke sebuah Tim Atau misalnya kita Coba Coba kerja bareng Di suatu tim Ngerasa kurang maksimal Pernah sih Ngerasa kurang maksimal Mungkin karena Miskomunikasi Ataupun Karena Ya apapun Terus kemudian Kayak ngerasa Kontribusinya tuh Kurang gitu Terus kemudian Misalnya dibilangin Kalau Kok Codingnya kurang bagus Atau kontribusinya kurang besar Atau kayak Kamu sebenarnya ngapain aja gitu Misalnya kerjanya Nah itu Hal-hal yang bikin Bikin Bisa dibilang Malukan Tapi juga Ya mungkin Normal ya Cuman itu yang bikin Kadang-kadang kita bisa Instrupleksi ya Terus kayak Gimana caranya Lain kali Kalau misalnya di posisi Seperti ini Nggak 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 terjadi lagi gitu Jadi Oke Kayak gitu sih Mas Mungkin sampai sekarang pun Pernah terjadi Baik sebagai Orang yang Kurang kontribusi Atau sebagai orang yang Mungkin Sebaliknya gitu Tapi nggak sadar Padahal itu bikin Bikin nggak enak juga gitu kan Nah kalau misalkan Kita merasa nih Kita pribadi kayak Introspeksi dan merasa Kontribusi kita kurang Di suatu perusahaan Biasanya apa sih yang Sebaiknya kita lakukan Kalau udah Kalau udah terlanjur Ditegur gitu ya misalnya Ya kalau udah kayak gitu Mending tanya sih Maksudnya Jangan-jangan Ekspektasi kita Dan juga ekspektasi Teman-teman kita tuh Memang nggak Align gitu Jadinya Mau kayak apapun Kan kalau Kalau dari ekspektasinya aja Nggak align Mungkin nggak akan ketemu Jadi Kalau udah di posisi seperti itu Mending tanya sih Dan juga komunikasikan Sebenarnya Ekspektasinya Kita dan ekspektasi Teman-teman itu apa Nah biasanya dari sana Terus jadi ketemu nih Gapnya Nah terus kalau udah ketemu Gapnya sih Ya pilihannya antara kita Mungkin bisa catch up Untuk tutup gap itu Atau mungkin ya Ya mungkin Find another position sih Yang mungkin Lebih match gitu Dengan kita Maksudnya Even In the same organization Tapi Misalnya Posisi lain yang Yang mungkin Memang lebih match gitu Bisa jadi Yang penting Malah Malah kalau udah terlanjur Kayak gitu Be open sih Yang paling Benar Menurut saya Ya intinya sebenarnya Komunikasi ya Apapun dikomunikasikan gitu ya Kita pengen tahu Kita di hire Ekspektasi Perusahaan itu Seperti apa Apakah Selama sekian bulan Kita disana Kontribusi kita Sudah sesuai dengan Ekspektasi mereka Atau belum gitu ya 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 Dan gak cuman Gak cuman di company ya Kadang-kadang kayak gini Juga di community Atau mungkin kayak kita Ya any organization sih ya Any organization Oke Nah Kalau mentor nih Ada gak sih mentor Di awal-awal karir mungkin Pada saat itu Yang membuat apa ya Atau seseorang yang Dianggap sebagai mentor lah Ya ya Banyak banget sih Mentor dari Kuliah tuh Kuliah tuh banyak banget ya Misalnya kayak mas Mas Levy Yang sekarang di Ruang guru dulu Di hijab Itu kan Kelas SMA juga ya Jadi Relatif sering ngobrol Terus Sering ngajarin juga Terus ada Itu sampai sekarang Juga sering Sering interaksi Ada Di kampus Ada dulu ada Mbak Nia Itu juga dulu Seangkatanya Mas Levy Yang Ngajarin Ruby on Rails gitu Dari dulu Terus ada Banyak banget ya Ada Hamdanil Yang sekarang di Google Dulu juga Banyak ngasih Insight-insight Ada Adit Renardis Praditya Sekarang di Facebook Nah itu Dulu temen Di banyak organisasi Bikin-bikin Web segala macem Ada Ada Novandi Itu juga sekarang di Google Atau Microsoft Akan lupa Haruna Harsa Tadi yang Yang barengan Ngerjain Bintu Shop Itu juga Apa namanya Inspirasi Semangatnya Warbiasa Waktu Ngerjain apapun Banyak banget mas Misalnya Setelah itu Diturut Ada Ada Nino Yang dulu sempat Mau coba bikin startup Bareng Tapi terus Akhirnya kerja Sendiri-sendiri Terus ada Budi Mas Budi Sekarang di link aja Mas Delta dulu juga Mentor dari dulu Mas Delta sekarang CEO Kiskas Dulu juga Programmer Terinspirasi Ada Doni Sekarang Tokopedia Mas Arya Hidayat Itu jelas sangat Inspirasi ya Saya kenalnya Juga dari komunitas Belum lama ini Dua Tiga tahun terakhir Pernah Saya Mintain tolong Ngobrol-ngobrol Di Jogja juga Nah itu sangat Inspirasi sih Maksudnya pertama kali Ngobrol sama orang yang Yang Kan bisa dibilang World class ya World class Dari Indonesia Ngomong In the same language Terus kemudian Ya Reachable Jadi Sangat inspirasi sih Sama Mas Arya Yang lain Begitu dari Indonesia Mas Rizal Wahmi Juga sangat Inspirasi Mas Sofian Mas Rizki Mas Engki Mas Kiyo Banyak banget mas Bisa aja Kalau Mas Arya Terus ada beberapa Teman-teman yang Udah di Google Facebook Dan lain Itu udah Masuknya Ke idola Kali ya Udah Ya maksudnya Tapi pernah Ini sih Yang penting Pernah ngobrol sih Jadi kalau Pernah ngobrol Ya mungkin Walaupun dari Sisi Mereka yang Nggak menganggap Mementorin saya Tapi Mungkin saya jadi Kayak Oh Kayak gini ya Benchmarknya Jadi kayak Jenis mentor kan banyak ya Nggak mesti harus hands on ke kita Gitu kan Iya Kayak hanya sekedar diskusi Ngobrol aja itu Udah termasuk bagian dari mentorship Sebenernya kan Iya betul One way or another Oke Nah Kalau Apa Sekarang nih Boleh tahu nggak Si Kiskasnya sendiri Sudah di tahapan mana Dan biasanya Kesehariannya Mas Evan itu Sebagai CTO dan co-founder itu Seperti apa sih Kiskas sendiri Mungkin dari sisi Company udah jalan Lapan tahun tadi Terus dari sisi Produk kita Mungkin udah dipakai Seribuan company Terus Size of company Sekitar Seratusan Seratus puluh Mungkin sekitar itu Engineernya sendiri Tujuh puluhan orang Mungkin sekitar Dari sisi Apa namanya Keseharian sendiri Kita Macem-macem Mas maksudnya Karena Mungkin nggak cuman Patient di Bidang Tehnya ya Tapi juga Akhir-akhir ini Di growth Dan juga User acquisitions Jadi banyak Involve di Di hal-hal related Digital marketing Marketing User acquisitions Terus Metric-metrics Related to that Terus Gimana caranya Improve product Biar ningkatin growth Dan juga Gimana caranya Nge-passing Positioning Market Gimana cara Nge-align Team Dan juga Challenging juga sih Ini kan Full remote Tapi Apa namanya Kayak banyak Onboarding proses Teamnya Banyak problem juga Pastinya Yang gimana Kita coba ngesolve Gitu-gitu sih mas Untuk Moddingnya sendiri Mungkin agak-agak Berkurang ya Porsinya Cuman ya Masih Ya berusaha Tetap masih Bisa lihat lah Kalau untuk core-core Produknya Tetap tahu Mana codingan Yang Yang perlu dijaga Gitu Iya Kalau co-founder Agak susah ya Di satu posisi Harus loncat-loncat Dimana Walaupun Statusnya CTO Atau apapun Biasanya Bantu-bantu Yang lain juga Iya betul Ini kan Mas Evan Dari awal kan Tadi sempat bilang Kalau emang Sudah tertarik Ke entrepreneurship Startup Dan lain-lain Itu apa sih Yang bikin tertarik Terjun ke dunia startup Kayaknya Kalau menurut saya Itu memang Pas tahun-tahun itu Sekitar tahun 2010 Sampai tahun 2012 Itu kan Memang internet company Ataupun cerita-cerita Tentang story Di balik itu Kayaknya memang Lagi dibikin hype ya Buktinya ada Ada film kayak Social networks Kayak gitu-gitu Di tahun itu Itu makanya memang Banyak orang Yang jadi tertarik Bikin jadi Next Mark Zuckerberg Gitu Jadi Biasa simple itu sih Kayak pengen Pengen bikin produk Yang dipakai Jutaan orang Terus bisa Bisa istilahnya Sukses dari sana Gitu Jadi mungkin Ashy low as dead Gak terlalu Gak terlalu punya Apa namanya Kayak visi yang Sangat spesifik Itu gak juga sih mas Jadi memang mungkin Terbawa tren aja Oke Terbawa trennya Tapi Kira-kira Udah Terwujud belum Si mimpinya kan Kalau misalkan Nonton Sosial Mark Zuckerberg Dan lain-lain Produknya kan Sangat ini kan Sangat apa ya B2C lah ya Jadi banyak yang pakai Kalau misalkan Lebih ke B2B Kayak Tidak seksi Katakanlah Goto Atau apa-apa Tapi kan Sudah bertahan 8 tahun itu Sangat luar biasa Jadi kira-kira Apa ya Mimpinya udah tercapai Belum sih Kalau sekarang Makin Makin dijalanin Makin sebenarnya Gak terlalu Pengen populer Secara person Maksudnya Itu kan dulu Motivasi Motivasi Anak kuliahnya Anak kuliahnya Terus kemudian Dijalanin Kayak Ya mungkin Dari background diri sendiri Dan segala macem Yang berhubungan sama itu Kayaknya Bikin Bikin good company aja Terus kemudian Yang mungkin Attractions harus Growth Gimanapun Caranya Dapat Harus growth Cuman Terus fokusnya kayak Sustainability Long term plan Being big In the long run That kind of things Jadi lebih Kayaknya cocok sih Sama karakteristik diri sendiri Terus jadi Jadi realistis sih Jadi realistis Kalau memang mungkin Bukan Bergeraknya di bidang Yang sangat Hype Atau seksi Tapi ya Maksudnya Kita cukup bantuin Company-company yang seksi Dan juga company-company yang 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 big gitu Cuman Kita Di belakang layar gitu Akhirnya kayak gitu sih Karena Diri sendiri juga Ya Ini juga sebenarnya Buat teman-teman yang mungkin Belum Apa ya Kayak belum terlalu ngeh juga Apa ya Startup ini kan banyak ya Ada yang Yang kita pakai sehari-hari Ada juga yang Nggak berasa gitu ya Kayak B2B gitu kan Tapi sebenarnya Salah satu Apa ya Surga kalau menurut saya Surganya Kalau Orang bikin produk itu Adalah B2B Kenapa? Karena Kita menjual kepada orang Yang punya duit Dibandingkan dengan Ya Cusat kan belum semuanya punya duit kan Gitu kan Tentu ya Kalau ini kan Perusahaan Pasti dia butuh Apa Dia butuh sesuatu Dan dia pasti ada duitnya Jadi lebih terjamin lah Pemasukan gitu ya Walaupun ya jumlah usernya Mungkin nggak banyak Tapi jumlah nominalnya Agak lebih gede gitu ya Tapi kalau misalnya Di Kiskas sendiri Kalau misalnya jumlah Customersnya Mungkin Customer itu kan definisinya Yang company yang bayar Ya mungkin kayak seribu Cuman kalau End users Yang mungkin Sadar ataupun nggak sadar Itu Pernah pakai In a way Kiskas Produk itu 50 juta lebih sih 50 juta orang Jadi ya Mungkin dari sisi End users Mungkin banyak Cuman ya Mungkin nggak ada yang tahu Nggak ada yang tahu Ya Oke Seru 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 Oke Di luar Pekerjaan nih Ada hobi Yang lagi digandungi Kalau saya Hobinya dari dulu Sebenarnya basket Waktu sampai sebelum Pandemi itu Juga mungkin Seminggu sekali lah Basket Mungkin pas lagi seneng Seminggu dua kali Tiga kali Cuman begitu Pandemi Terus langsung Ganti sih Ganti jadi sepedaan Waktu itu Terus Sepedaan Terus kemudian Sekarang-sekarang Catur sih Catur online Kayak gitu-gitu Catur online Iya Catur online Gara-gara dewa kipas itu ya Iya betul-betul Terus Terus banyak Temen yang main Terus kayak Oke kayaknya seru Dan kayaknya Ada teorinya Ternyata Kayaknya Oke juga Oh ini main bareng Sama Levi Jangan-jangan Kemarin Soalnya kita interview Dia juga hobinya Lagi Oh iya Lumayan sering juga Menarik Menarik Oke Nah ada tips gak sih Buat teman-teman yang Pengen jadi developer Atau pengen bikin Startup Dan lain-lain Oh iya Kalau Spesifik Engineer Yang mungkin Tertarik di Di hal-hal Mungkin bikin startup Atau mungkin di leadership In general Itu mungkin Saran saya sih Bisa coba exercise Zoom in Dan juga zoom out Maksudnya Zoom out itu Kayak kita lihat Se big picture Big picture mungkin Kayak sebenarnya Yang kita lakukan tuh Ngapain Produknya ngapain Arahnya mau kemana Terus kayak Positioningnya dimana Dan lain sebagainya Jadi zoom out Yang benar-benar keluar Gitu dari Dari Sisi codingan kita Tapi At some point Harus bisa zoom in Zoom in Se zoom in Zoom innya Sampai bisa nge-trace Errornya di line berapa Terus nyabung ke service Yang mana Gitu-gitu Jadi perlu Di exercise sih Zoom in Zoom out Skill Oke Jadi kayak Kita tahu Cara kerjanya secara umum Dan kita bisa Deep dive ke dalam Melihat Sampai Ke baris-baris yang mana Oke Nah ini kan Mas Eva kan lagi Di Semarang nih Di Semarang Berarti Kiss class juga Atau Full remote Semuanya Dari bagian Indonesia Ini di Semarang Karena Karena istri lagi Sekolah disini Jadinya Nemenin full disini Terus ya Sampai nanti Oh sebelumnya Kalau gak salah Jogja bukan ya Ya full Cuman karena sekarang Full remote Sampai tahun ini Juga masih Remote Tahun depan ya Mudah-mudahan Pandemi Cepat berakhir Cuman ya Kayaknya tetap Tetap bakal bisa remote Ya kita lihat aja Nanti Oh tetap Jadi apa Udah permanen Bakal permanen remote Rencana ya Belum Belum bisa Di announce gitu ya Cuman kayaknya Nothing Nothing really Stop that Apa Mumpung nih lagi di Semarang Mas Evan Bisa menceritakan gak Iklim engineering Di daerah Semarang Oh sayangnya Saya disini Pas masa pandemi ya Dan juga Jadi kayak Belum banyak main sih mas Maksudnya Belum banyak Ya mungkin main Cuman lihat Lihat Semarang Cuman Community kan juga off ya Semua disini ya Masih Semuanya online ya Jadi kayak Kalau online kayaknya Semuanya sama-sama aja ya Sama ya Seluruh Indonesia sama Iya Kalau di Jogja gimana Oh kalau Jogja Bisa bilang kita masuk Jogja itu 2013 Waktu itu sepi Ada sih event-event Tapi kayak event Tahunan gitu Jadi kita Kita bikin Tech Talk Waktu itu udah jalan Mungkin 100 100-an event 150 mungkin Event Ya dua kali ngundang Mas Arya Juga di Tech Talk itu Karena ngerasa sepi sih Waktu itu Kayak jarang banget orang Ngobrolin teknologi Tapi ngobrolin teknologinya Ngobrolin tentang Gimana Elastic charge Kerja Gimana Database itu kerja Gimana Misalnya React.js Vue.js Dibandingin kayak apa Hal-hal kayak gitu kan Jarang dulu Terus kita Coba initiate itu Di komunitas Terus Sekarang sih kayaknya Ya masih sampai sebelum pandemi Jadi banyak company yang Yang punya Tech Talknya Sendiri-sendiri sih Which is good Maksudnya Kita jadi banyak pelajar Oke Jadi dulu Awal-awal disana Masih sepi Terus sekarang sudah mulai rame kali ya Salah satunya juga Kiskas juga Apa ya Jadi inisiator disana ya Untuk meramaikan ya Untuk bikin Tech Talk sendiri ya Iya Iya Oke Oke Kalau Rekomendasi buku nih Ada gak sih Rekomendasi buku Atau buku terakhir yang dibaca Iya Saya lagi baca sih Saya lagi baca buku Judulnya Crossing the Chasm Mungkin bukan buku Programming ya Cuman ini Interpretation ya Bukannya Gimana caranya kita bawa Teknologi untuk Masuk ke disruption Jadi Bikin teknologi Sendiri itu Kan gak cukup Tapi gimana caranya Kita bisa ngedistribute Dan ngepenetrate Teknologi ini Ke Customers gitu Jadi ya Mungkin Ada-ada kaitannya Sama entrepreneurship Itu Kalau ya Kalau buku rekomendasi Cara umum Yang paling bagus Menurut saya sih Ada dua Yang satu The Hard Thing About Hard Things Ini tapi Entrepreneurship Yang satunya The Effective Engineers Edmond Lau Itu Itu bagus Oke Itu buku yang Sangat sering direkomendasikan Di podcast ini Juga Effective Engineering Oh iya Buku yang tadi Yang pertama apa The Hard Thing About Hard Things Oh iya The Hard Thing About Hard Things Itu dua-duanya Tentang startup ya Kalau gak salah ya Iya Produk lah ya Iya Entrepreneurship Product Leadership juga Oke Menarik Menarik Pilihan bukunya Nah Kalau ada teman-teman Yang pengen Ngobrol Mungkin lewat Social media Yang paling aktif Dimana ya Mas Evan Paling aktif Facebook sama LinkedIn Sekarang Sekarang lagi Coba Instagram Karena saya Saya sendiri gak pernah Ini Instagram Cuman kan Lagi ini ya Kita lagi lumayan fokus Untuk Partnership sama Instagram Juga terus Instagram API Kind of things Jadi kayak Belajar main Instagram Belajar main Instagram Nge-post foto-foto apa Di Instagram Nah itu Saya masih belum belajar Kalau itu Oh belajar ini API-nya ya Berarti Iya Tapi maksudnya User BIP itu kayak apa Ternyata banyak yang suka live Kayak gitu-gitu juga Hmm Iya Oke Nah mungkin Sebelum kita udahan Ada pesan penutup Iya Mungkin Kalau yang Belum tahu tentang Kiskas Mungkin bisa digunjungin Kiskas.com Terus kalau Misalnya Hiring Kita hiring Misalnya mau email Hiring at kiskas.com Posisi-posisinya Backend SRE DevOps Growth Engineer Mungkin kalau misalnya Dia yang tertarik Oke Teknologinya apa Mungkin secara umum Oh iya Teknologi kita Mainly golang Sama elixir Ya golang Untuk backend ya Golang elixir Untuk mobile sih Ya standar Native ada React native ada Flutter aja kita ada Karena Mesti provide SDK-nya Terus Untuk frontend Banyak kan view sih Cuman ada Kayaknya beberapa tempat Yang react Gitu Kalau backend misalnya golang Tertarik ya Ayu banget Terus Kalau elixir Tambah ayu Jarang banget tuh elixir Iya Jarang banget Baru Ini jarang-jarang banget Baru Baru ini nih Yang apa Yang bukalongan elixir Menarik sekali Pilihan teknologinya Oke Kalau gitu Terima kasih banyak Mas Evan Atas cerita dan waktunya Sukses terus Untuk karir dan kehidupannya Iya Terima kasih Mas Riza Atas waktunya Kritik dan saran Bisa dilayangkan Ke Rizafahmi At gmail.com Atau Mention lewat Instagram Ditek.id Dengan hashtag Ceritanya Developer Jangan lupa Support podcast ini Dengan berdonasi Lewat Karyakarsa.com Slash Rizafahmi Atau Beli merchandise Ceritanya Developer Di www.ciptaloka.com Slash Plus Rizafahmi Sampai jumpa lagi Di episode berikutnya Bye Bye